Saya rasa ada problem dalam Bila Tuan Faisal jatuh, posisi dia adalah akta khasutan itu harus dikekalkan, masalah adalah pemerintah, saya rasa itu adalah sebuah posisi yang bermasalah. Kerana mana-mana pemerintah, kalau kita tengok sebelum ada akta khasutan, maksud saya pada awalnya pemerintah itu hanya menggunakan IAC untuk bergabung posisi, lepas majib mengusulkan IAC, kita tengok kegunaan akta khasutan semakin digunakan. Kerana di negara kita tidak ada separation of power, jadi siapun pegang IAC, dia pegang posisi. Jadi kalau Tuan Faisal katakan hari ini, kita akta khasutan itu ok, tapi seesok bila perikatan kamu berpakaian, mereka juga boleh salahkan akta itu. Mungkin boleh guna untuk pihak-pihak yang lain. So saya nak to be consistent lah, saya nak kita tak, akta-akta yang tak baik pakai itu harus dimaksudkan. Itu posisi yang lebih baik. Saya nak tahu selanjutnya kita pilih akta yang logik macam ini, maksud saya akta khasutan itu adalah akta yang dibawa oleh penjaga. Ok, dan kita tahu masa kita dalam IAC, bila punggung YAC kena charge di bawah atas, kita pahamlah atas rasukan. Kita cakap atasnya tak perlu di pantai. Tetapi kalau kita ambil posisi tadi, kita cakap atasnya bagus. Pemerintah yang salah, saya, pantai lah saya berbeza dalam disini lah. Itu saja. Terima kasih. Ok, Datuk, Datuk boleh respon. Ok. Ya, memang betul atas rasukan ini boleh kita kekal sebab daripada segi sejarahnya, atas rasukan itu tidak ada masalah yang besar setakat ini. Dan dia membantu untuk menjaga keamanan negara. 1948, apabila tak sudah diperkenalkan daripada orang Inggeris, dia membantu presidensi ketika itu. 1945, ada pertemuan. Selepas Jepun keluar daripada negara ini, ada pertemuan antara parti komunis belayang dengan dos yang dikatakan menentang, apa ni, menentang, memantu pihak-pihak Jepun, kan. Itu kisah, ibu kisah Kiai Salih dijungu, pertemuan antara komunis, penganas komunis dengan Kiai Salih. Dan kazaliman itu berlaku. Dan selepas terletuk Federasi Pak Belayang 1948, kendanaan satu meningkat sebanyak pihak Pak Belayang. Pihak itu adalah parti komunis belayang. Dan kendanaan satu itu berterusan. Dan sebab itu adalah takta khasnya. 13 Mei 1969, berlaku satu lagi tragedi antara ini. Daripada perkara yang 1948 itu, perkara A, B, C, D, E, F, yang asal daripada tahun 1948, ditambah perkara AI. Kerana ketika itu ada orang mempertikaikan tentang kedudukan orang Melayu, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja-raja. Itu ditambah pada zaman Tuan Abdul Razak. Dan hari ini, saya rasa kita mengecapi kemakmuran negara disebabkan akta tahun-tahunnya adalah in place. Jadi kita tak boleh salahkan akta itu. yang berkira-kira adalah pemimpin. Zaman Tuan Abdul Razak, dia tak tarik. IC ada. Di Singapura masih ada IC. Ada isu pun yang tak maju. Ada isu pun yang tak maju. Ada isu pun yang tak jadi negara yang kuasa dulu. Kuasa problem. Problemnya adalah penyelidikan. So sebab itu, saya bukan, saya cakap saya orang yang berseletir. Saya bukan orang yang dengar keruh di langit, buruh di langit. Air terpaya saya dah buang. Mungkin sebab itu bukan penyelidikan itu. Eh? Lepas pun kita buang. Tak boleh. Cerita tentang Zahid. Cerita Zahid. Cerita akan datang. Macam tak akan datang. Bila? Belum terlalu lagi. Bila. Dan sekarang kita bertemu. Pertemuannya adalah pertemungan ideologi. Cuma mungkin di sebelah. DAP dah ada golongan Melayu ni pun. Ok lah. Masih pertemungan ni masih berlaku. Orang yang tak suka pada raja-raja masih ada. Hal ini. Sebab itu ada orang macam Iswar Tuan ni. Ha. Tapi kenapa? Dia jadi aktah hasutan itu salah benda. Sebab kita kena angkat seorang pengimpin yang dari mana dulu pernah ada isteri salah benda kuasa. Betul? Jadi penyelidikan 6 tahun sebab salah benda kuasa. Dan hari ni apabila Tansi Muhyiddin kena aktah hasutan. Tansi Muhyiddin kena aktah hasutan untuk bertanggap benda yang tampak. Tidak soal. Tidak apalah. 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 Sebenarnya sekarang dia membuka ruang. Untuk menceritakan tentang 115 isteri bagus. Tidak apalah. Tidak apalah. Tidak apalah. Eh saudara, tapi kita lawat. Tidak apakah kita tahu bahawa kita takut. Tidak apalah bloody kita lawat. Sebab apa? Eh sebab apa keradaan tak telah gunakan. Hasil 9, fitnah, 500 gitnah. takut kalau kita letahkan sampai menghasilkan siapa yang cerita sebenarnya kenapa menengah atas tak apa lah kita larang kita tak membuktikan bahawa apa yang tak silakan adalah fakta bu termasuk dalam perkara yang diperhatikan sebab apa? sebab kita ada separation of powers kita tak ada aking yang orang tu lawan-lawan sebab apa? sebab pembawa mendara nak jadi anik sebagai aking kan? orang lawan sebab apa orang lawan? sebab orang takut ada abuse of position kalau dia jadi hakim negara ketua-tua itu saja so if you say that sistem asa mendara tidak ada masalah yes orang ada masalah sebab kita kena pilih ahli politik yang betul tempat-tua kita adakah pilih-pilih yang betul? kata Zahid saya cakap no like yang yang no tak ada tak ada arang betul tak? sebab itu kalau kata kita sekarang kita nak menyangkutkan this system yes tapi boleh salah ke sistem misalnya 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 kalau kata pendakwa rakyat tidak memendakwa sesiapa ada orang boleh paksa tak boleh paksa because dalam loss that's why the case gini kalau sekarang ni ACC menyalah guna kuasa menyalahkan account sesuatu atas dasar macam belum belum ditujung salah belum salah atas disyankir saja account terhadiskan macam mana kita nak menyebabkan itu abuse of power ataupun itu benda yang betul-betul so ada sistem yang kita buat untuk kebaikan negara dan masyarakat kenapa mereka confused kerana people people ni siapa yang pilih rakyat yang pilih adakah kita salahkan rakyat tak sebab kempen tu kita teker janji-janji reformasi dan sebagainya akhirnya apa yang kelasan dan tak sama sebab ada perbezaan antara Dato' Srinadid dan semua yang 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 baik betul-tah can you see apa boleh 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 Tato' tau deh Tato' Seri Najib menari dari Perdana Menteri telur semua PDP 2 tahun menang sohata ASN yang dan segi poin dia janji pun ada manji kamu mau orang tua yang perkasta anul yang ini tidak tidak apa 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 Kenapa tahu? Jadi kalau kata-kata saya, kata-kata dia tidak berat, dia tidak berat, dia tidak berat. Jadi saya berpikir, ini adalah peralatan untuk kita untuk mempunyai kebenaran yang benar. Jadi saya berpikir, saya berpikir.